selamat datang di channel belajarnesia sekarang kita melanjutkan tutorial kita membuat benda warung kopi menggunakan adobe ilustrator tampilannya seperti ini bagi teman-teman yang mau filenya silahkan subscribe dulu dan habisnya di komentar kita langsung nanti dikirim untuk linknya kita langsung saja pada tutorialnya langkah pertama teman-teman disini kita buat dulu file baru ya file new seperti ini kita akan buat dengan dimensi atau satuannya dulu ya satuan 30 cm dengan tinggi 10 cm kita kasih beri nama adbotnya yaitu banner warung kopi oke kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal kita masukkan dulu ya untuk bahan-bahannya disini ada beberapa ada dua bahannya bahan kayu dan dahan dari kopinya itu sendiri oke kita simpan dulu satu-satu yang ini kita hilangkan dulu kita kerjakan dulu yang ini kita atur untuk lebarnya teman-teman ini ada tanda constraint ya jadi ketika kita di klik ini dimensinya tidak berkurang atau tidak berubah maksudnya bukan tidak berkurang tapi tidak berubah ya kita ganti untuk lebarnya tadi adalah 30 cm oke ketika sudah seperti ini 30 cm kita simpan di tengah-tengah ya di tengah-tengah adbot sendiri setelah itu klik mesh mesh itu untuk crop ya crop seperti crop lah istilahnya seperti itu tinggal kita klik saja lalu gunakan direction ya disini jadi ada node ya untuk bagiannya teman-teman ini satu setiap titik atau setiap sudut itu menjadi ada node-nya kita seleksi saja yang ini satu ya caranya kita klik dulu oke ini juga sama kita klik sambil menekan shift jadi dua yang terseleksi ya oke seperti ini dan kita turunkan ke bawah tinggal kita geser saja disesuaikan dengan ukuran adbot tadi ya disini biasanya untuk ilustrator itu saya lebih mudah ya untuk menggunakan masking ya kalau di Corel itu biasanya menggunakan power clip ya menggunakan power clip kalau di inscape itu kita menggunakan oke kalau sudah kita buat satu lagi ya disini kita bisa duplikat ctrl c lalu ctrl f ini jadi dua kita rilis dulu kita buang dan kita punya satu pad ya disini simpan dulu padnya nanti kita gunakan untuk background sekarang tinggal kita buat mesh lagi ya disini untuk bagian copy caranya kita buat lingkaran disini atau ellipse ya kita drag saja seperti ini sambil menekan ctrl tekan d ya kalau tekan d di warnanya disini putih dan outline menjadi hitam itu juga bisa dibalikan seperti ini oke kita gunakan dulu untuk kalau misalkan tidak kelihatan kita ganti menjadi warna merah dan kita perbesar oke sudah jelas sekarang kelihatan selanjutnya teman-teman disini karena ada tonjolan kita tambahkan menggunakan bisa menggunakan pen tool disini kita klik saja satu dan disini juga satu jadi jadi ada bagian node yang bertambah kita tinggal tarik saja menggunakan direction tool dan bagian yang ini kita sesuaikan dengan tonjolannya nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan gambarnya masing-masing kalau menggunakan gambar yang lain ini gambar admin diambil dari big here nanti di laman download bisa dilihat untuk lisensi dan lain-lain kalau sudah kita tinggal diseleksi saja semuanya lalu ada mag clipping mesh oke sudah ada teman-teman seperti ini kita sudah punya dua objek bitmap selanjutnya kita munculkan kembali yang di bagian atas sekarang kita buat mesh tool caranya teman-teman kita ganti dulu warnanya kita ubah warnanya menjadi warna coklat tua klik saja disini teman-teman bisa di scroll atau dilihat di color picker mana yang sesuai atau menggunakan angka disini saya menggunakan angka kita tekan oke saja kalau mau disamakan 2D 2217 tekan oke ini warnanya supaya lebih mudah bagian yang ini kita hilangkan salah satu kita hilangkan kalau yang ini kita kunci untuk masking kita kunci dan sekarang untuk bagian mesh toolnya kita kita pilih saja disini kalau di illustrator kita lebih mudahnya bisa secara manual jadi seperti ini berapa banyak yang kita butuhkan untuk membuat mesh seperti ini teman-teman kira-kira iya seperti ini sudah ada titik-titik yang bisa kita gunakan oke kira-kira seperti ini setelah itu teman-teman diseleksi menggunakan direction tool disini bisa sebagian-sebagian atau juga bisa kita di drag ya disorot disini kita coba dulu yang bagian tengahnya yang ini kita sorot dulu oke segini saja tapi untuk bagian atasnya tekan sip teman-teman lalu bagian atasnya diseleksi kembali otomatis menjadi tidak terseleksi selanjutnya kita masuk di tab pp varian c tulisannya atau p range atau apalah itulah kita coba dulu opposite nya lalu kita kurangi disini bisa sudah kelihatan teman-teman kita tambahkan misalkan disini 50 atau 70 dan di bagian tengahnya disini teman-teman bisa diseleksi lagi semuanya atau kita bisa seleksi ulang juga seleksi dulu tiga-tiganya lalu tekan sip dan yang kedua baris ini tidak usah diseleksi tinggal kita opposite nya dikurangi menjadi 320 misalkan otomatis ini akan menjadi lebih jelas jadi gradasinya seperti ini gradasi menggunakan mesh tool selanjutnya kita munculkan kembali pada bagian copy nya disini bagian copy nya gunakan move tool setelah itu teman-teman bisa gunakan style efek untuk bayangan ya bisa drop shadow tekan preview disini bisa kelihatan ya memberikan gaussian blur blur juga bisa diatur disini teman-teman untuk opposite nya juga sama untuk x dan j ini untuk posisi ya baik posisi atas bawah ataupun kiri-kanan dan juga teman-teman bisa merubah color nya atau warnanya kurang lebih seperti itu nanti teman-teman bisa disesuaikan oke sekarang tinggal kita buat garis ya kita bisa ngambil dari yang paling bawah duplikat saja kita naikkan di paling atas ini untuk tombolnya kita release maaf maksudnya untuk kayu nya ya kita tekan D ini kita balikkan disini untuk outline nya ditekan D itu menjadi fill nya menjadi ke settingan default untuk outline kita berikan disini untuk warna putih jangan terlalu tebal dan kita perkecil ya kalau diperkecil manual bisa dilihat disini pinggirnya lebih besar sedangkan untuk atas dan bawah menjadi agak sempit jadi kita harus menggunakan efek ada pad lalu ada offset pad di preview dulu ini untuk lebar dan kita tinggal ditambahkan minus saja jadi ke bawah tambah 2 oke kira-kira seperti ini kalau sudah kita sudah punya satu garis seleksi semuanya dan kita group lalu kita kunci oke sekarang tinggal kita masukkan deskripsi nya ya open with lalu ada adobe illustrator disini deskripsi judul dan lain-lain sudah disiapkan kita fokuskan dalam pembuatan layout jadi untuk judul deskripsi icon-icon juga berikut atribut ada barcode dan lain-lain kita sudah siapkan jadi tinggal dipakai saja oke ini saya sudah dibuka sebenarnya jadi kita tinggal memindahkan saja disini ada ornament social media dan juga ada icon-icon pada dasarnya kita tinggal dimasukkan saja jadi tidak ada kesulitan mungkin ketika anda biasa menggunakan adobe illustrator yang ini kita kunci dulu bagian bawahnya dan ini kita seleksi lalu kita copy saja ctrl c ctrl v oke kita turunkan kesini admin tidak bermaksud mempermudah atau terlalu mempermudah tetapi memang ketika anda mau menggunakan textual anda bisa disini tinggal ditulis saja textual nya dan untuk icon-icon nya nanti juga sudah disediakan karena kita ketika kita membuat icon seperti ini cara manual itu akan membuat lebih lama jadi harus dibuat di dalam video terpisah sedangkan untuk memasukkan barcode teman-teman hampir sama tinggal di drag saja seperti sebelum-sebelumnya seperti itu oke sepertinya teman-teman untuk pembuatan banner warung kopi menggunakan illustrator mudah saja untuk jenis pond disini admin menggunakan pond lobster dari google pond silahkan nanti bisa di download di google pond terima kasih teman-teman sudah menyaksikan cara membuat banner warung kopi dari belajar Indonesia Channel bagi yang mau silahkan jangan lupa di subscribe dan ambil langsung file-nya di deskripsi terima kasih